Kamu mau masuk? Bener gak apa-apa Gak apa-apa Kan sekalian menunjukin kerjaan Bentar deh, suami kamu bener kayak gitu orangnya Iya lagi Tapi sekarang emang gak pernah dia muji kamu sekalipun Pernah, cuma udah berapa tahun yang lalu Padahal, aku ngeliatnya kamu itu hebat Iya, tidak Oke, iya Kabarin aja ya, gue keterima atau enggaknya Thank you Mereka cari yang lebih mudah juga ya Iya Sabar ya Nanti malam mau makan apa, Nand? Hmm? Nanti malam mau makan apa? Hmm, apa ya? Kamu lagi mau apa? Ya terserah kamu, kamu mau makan apa, kok masakin? Kamu gak ada ide Tia-tia, Nand Hey, Dip Dip, nanti aku kirim nomor tokennya ke kamu ya Minta tolong isi Oke Nanti aku ganti Dit Kamu sore tadi sempat pulang ke rumah Enggak Enggak Aku belum pulang Oh Hati-hati ya Iya Nangkat ya, Dip Ya Hati Dip, itu kamu yakin listrik enggak apa-apa? Enggak apa-apa Enggak apa-apa Kemarin kenapa enggak diisi? Lupa Besok aku isi ya Nand Nand Lihat ini deh Hmm 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 Bentar nih kamu lihat yang ini Bentar nih kamu lihat yang ini Hehehe 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 Nand Hmm Kamu inget temen SMA aku yang dulu sering hidup sini enggak? Hehehe Yang ngoroknya berisik banget itu ya? Iya Yang gini-gini Mau nikah dia? Iya Wih Tuh Kok ceweknya mau ya sama dia? Parah kamu Temen kamu juga Hehehe Hehehe Itu nanti istrinya kayak tidur sebelah genset kali ya? Hehehe Hehehe Dib Hmm Kalau misalnya Aku diculik alien gitu Terus enggak tahu bisa balik apa enggak? Kamu nikah lagi enggak? Kenapa harus alien sih? Ya enggak tahu, random aja Nikah lagi enggak? Kayaknya enggak deh Kenapa? Ini aku hilang loh Enggak tahu beneran bisa pulang atau enggak Kenapa ya? Ya enggak aja Enggak mau nikah lagi Oh Kalau misal Aku selingkuh Kamu gimana? Aku isi listrik dulu Aku isi listrik dulu Kerjalan gimana mas? Ya oh Oh Ya gitu aja sih Masih nyari sih Masih nyari sih Temen aku ada mas Umuran mas Dipa Dia tuh karyawan Resign terus mulai bisnis Bisnis apa? Hmm Bisnis kan hias Kasih bu Kompetnya udah ratusan juta Ya mungkin Rezekinya disitu yuk Ya mungkin ya Biasanya emang pekerja keras banget Laten pula Noe ini aku ada nomernya mas Dipa mau enggak? Oh Lagi mas Dipa mau Usaha bisnis apa gitu? Boleh ya boleh Bentar Aku terima telepon dulu Ibu permisi bu Si Kamu gak boleh gitu yuk sama kakakmu Ya maksud Aryo bu Jaman sekarang kita mau apa, mau jadi apa Itu bisa Besok telaten Aku aja udah jadi brand manager Mbak Nanda udah punya perusahaan konsultannya sendiri Yuk Gak usah keras-keras dong ngomongnya Menurut Aryo ya mbak Soal itu sih nih Mas Dipa tuh males Udah ah Gak boleh gitu Ini kita ngomong realistisnya lho bu Maksud ada 3 tahun Mas Dipa masih belum dapet kerja apa Dan kan kerja Mau jadi apa juga gak jelas Dipa kan basicnya staff peneliti ya Yoyo Dia kerja lama di Korea Ya dia susah untuk dapet pekerjaan Kalo bukan di bidangnya dia Ya dan di Indonesia gak sesuai sama apa yang dikerjain di Korea dulu Kenapa dia gak nyari kerja yang lain mbak Dia emang gak dapet Dia bisa loh kerja apa Bukan berarti Dipa diem loh Dia bisa loh nyari kerja apa Belajar bisnis Buat apa sekarang mbak tanya buat apa Yang penting usahanya lho mbak Buat apa Kalo buat menuhin kebutuhan rumah kan mbak juga udah bisa nyediain Terserah sih Maksud Arya ya Mas Dipa itu laki-laki Ya oke Background dia emang gak bisa dapet kerja disini Tapi masa gak usaha sih mbak Aku lagi nunggu telpon HRD Emang gak bisa nunggu telponnya di dalam aja Bentar ya Lagian lagi pada makan juga gak enak sama ibu Tapi ini masih ada ibu sama Arya loh Dip di dalam Iya ntar ya nak Omongan Arya itu ada benarnya Dia khawatir sama kamu Takut kamu kecapean karena terlalu banyak kerjaan Iya ibu Kamu masih menunda punya anak Masih ibu Kerjaanku kan lagi padat-padatnya Makanya Dipa gak dapet-dapet kerjaan Ibu kasih tau ya Laki-laki disini kalo gak punya anak Gak ada motivasi untuk dapet kerja Tapi Nanda kan gak pernah masalah Dipa gak kerja Bu Yakinan Laki-laki harus kerja Kamu gak kerengin rambut dulu? Iya ntar Kamu gak kerengin rambut dulu? Dip Tadi tuh capek banget tau Arya sama ibu Bawelnya minta ampun Gak berubah ya? Setiap ketemu Bawel terus Iya Begel banget aku nanggepinnya sendiri Udah gitu sih Arya Nanya nanya kamu terus lagi Nanya hal yang sama? Iya Ya yang diliat Arya kan beda Beda apanya? Ya karir Ya sukses-sukses gitu lah Kan aku sama Arya beda ngeliatnya Dip Tapi emang kamu gak mau coba kerjaan lain ya? Kan kamu tau aku bisanya apa Nan Iya iya aku tau Tapi emang kamu gak mau coba Kalo kamu mau bisnis apa gitu aku bisa loh bantu modeling Gak cuah kamu ah Loh Kok gitu? Ya masa aku bisnis pake uang kamu Nan Dip ibu juga nanya lagi soal anak Apa kita gak coba aja ya? Kayaknya kita pernah bahas deh Nan Ya kamu bilang aja ke ibu belum mau Kenapa harus aku lagi yang bilang ke ibu? Bahasnya besok aja ya Udah malem Dip Aku ngerasanya kamu udah harus cari kerjaan lain deh Dip Dip Ini kenapa kita jadi bahas ini Sinan Kan kamu tau aku bisanya apa Iya tapi emang kamu cuma mau kerjain itu aja Iya Salah ya? Iya Dip Salah Aku capek Dip harus belain kamu terus depan ibu sama Aryo Siapa yang minta dibelain sih? Siapa yang minta dibelain sih? Ini kok kesana jadi aku yang salah ya? Enggak, gak ada yang nyalain kamu Ya kalo kamu emang gak pernah minta dibelain Kenapa kamu selalu ngumpet setiap ketemu sama ibu sama Aryo Siapa yang ngumpet Nan? Kan kamu tadi liat sendiri aku lagi telpon Udah Nan Jujur ya Dip Aku makin kesini makin gak yakin sama kamu Aku selingkuh Dip Aku selingkuh Dip 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 Tentang yang disipan dan perlahan di lupa Tentang yang disipan dan perlahan di lupa Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kamu mau kemana, Nan? Aku hanterin ya. Gak usah. Aku udah pesen taksi. Aku tahu kamu selingkuh, Nan. Udah lama. Terus? Terus? Kenapa diim aja? Ya, kamu begitu ya karena aku begini, Nan. Dan aku yakin itu cuma fase. Oh. Jadi kamu diem karena kamu ngerasa salah gitu ya? Jujur ya, Dip. Jujur ya, Dip. Aku ngerasa baiknya kita pisah aja ya. Kita sekarang udah gak pernah ngobrol, Dip. Terus kenapa mesti masih sama-sama? Awalnya aku pikir dengan kita punya anak, kamu bisa berubah. Kita bisa balik lagi kayak dulu. Bego sih ini. Ya aku tahu. Aku tahu kamu gak mau jadi ayah yang dirumah aja nantinya. Aku juga tahu kamu cemas karena belum juga dapat kerja. Cuma... Aku capek, Dip. Aku capek. Aku ngerasa kamu hilang. Ada lagi gak? Ada lagi apa? Masalah yang aku gak tahu tapi pengen kamu omongin. Aku gak suka sekap kamu yang selalu ngehindar. Ngehindar dari masalah. Ngehindar dari keluarga aku setiap ketemu. Aku maunya setiap mereka ada. Kamu ada. Kamu gak ninggalin aku. Aku tahu, Nan. Emang kamu nyaman ya kayak gini? Setiap masalah kita selalu kita simpen sendiri. Selalu kita lupain. Aku gak nyaman, Nan. Ya terus kenapa mesti sama-sama? Kalau kita sama-sama gak nyaman, Dip. Awalnya aku pikir ini keputusan paling tepat untuk pindah ke Indonesia. Kamu bisa cari kerjaan yang kamu mau. Aku pun bisa kerja. Dan cari kerjaan apa yang aku mau. Tapi ternyata gak segapang itu, Nan. Yang semua kamu omongin itu kan aku juga udah tahu, Dip. Aku tuh berasa... Nan. Izinin aku ngomong dulu dong. Aku selesaikan dulu. Ngelihat kamu semakin sukses. Dan aku semakin... Semakin gak jelas. Aku tahu harusnya tuh aku seneng. Dan aku bener bahagia buat kamu, Nan. Tapi... Sebagai suami itu berat, ya. Aku kira aku bisa nyelesaikan semua masalah ini sendiri, Nan. Tapi itu malah bikin aku lebih jauh dari kamu. Maafin aku, Nan. Bukan cuma kamu yang bikin salah, Dip. Iya, Pak. Oh, udah di depan ya? Baik, saya ke depan ya, Pak. Aku pergi dulu ya, Dip. Nan. Jangan pergi. Aku mau kita perbaiki ini sama-sama, Nan. Pak. Lep. selamat menikmati selamat menikmati bertumbuh sesak dalam penakut takut yang berkemah hati beriku andai kau tahu selamat menikmati bisa terima kasih 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 terima kasih